Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi kami dari Raja Porang Indonesia, dari Kospi Dari Mulia Porang Dan dari Ahbe Porin Jawa Timur Baru saja menghadap Komisi BAB Dari Provinsi Kami Kiring untuk Menurut apa Dengan keluruan Harga Porang turun Jadi ada solusi yang sangat Bagus Untuk berjalannya ekspor nanti Dan supaya cepat Kami nanti akan Kerjasama dengan asosiasi Dinas Pertanian juga Dan Dinas Kutanan Untuk men-tracing atau mendata Petani Porang Nanti ada paduan seperti ini Yang akan kita bagi Ke asosiasi Porang yang ada di Jawa Timur Khusus Jawa Timur saja Supaya Pintu kran ekspor ini Cepat terbuka Dan harga kembali normal Kita tidak Minta yang harga tinggi Selangit Tapi harga normal Cukup buat kami Supaya kami bisa Semua sejahtera Jadi ini dengan Pak Nur Beliau dari Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur Silahkan Pak Nur Alhamdulillah pada hari ini Setelah kita temukan Antara pengusaha Petani dan Dinas terkait Yaitu Dinas Perdagangan Dinas Pertanian dan Pertahanan Kita untuk mencari Satu persepsi Dimana persepsi ini Sangat penting Antara lain Harga yang tidak terkendali Dan sehingga Dengan pertemuan ini Yang tadinya ekspor macet Supaya segera Dibukakan pintunya Dimana pintu-pintu Tadi yang kemacetannya Sudah mungkin Uraikan Dan Dinas Pertanian Dan perdagangan Akan terjun langsung Untuk bantu Menyelesaikan ini Dan yang berikutnya Kami harapkan Pada Dinas Berdudian dan Pertanian Agar segera membuat Harga dasar HIT Supaya itu bisa melindungi Kalau tidak Ada harga HIT-nya Ya kasihan juga lah Jadi Kami harapkan Komoditas Orang yang merupakan Emas Di Jawa Timur ini Harus kita pertahankan Dan harus kita Apa namanya Kita Uri-uri Jangan sampai Nanti Sudah berkembang Begitu besar Tapi tidak ada Solusi dan jalan luarnya Harapan saya Sehabis ini Kami akan mengumpulkan Semua pabrik Orang di Jawa Timur Bersama Dinas terkait Akan kami Arahkan untuk Membuat suatu asosiasi Harapannya Agar Pabrikan yang ada Di Jawa Timur Bisa bersatu Dan bisa Menjadikan Nanti sona Terima kasih telah menonton